Betul, di informasi selanjutnya ribuan rumah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih terendam banjir hingga ketinggian 2 meter. Ya, ratusan warga terpaksa menerjang banjir dengan menggunakan ban bekas. Seperti yang rekam dalam video kiriman Lulu Marshalia untuk Citizen Journalist. Kurangnya perahu untuk proses evakuasi menyebabkan warga di Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung nekat melawan arus banjir yang kuat dan semakin tinggi dengan menggunakan berbagai cara. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena ketinggian banjir belum juga surut. Terlebih hujan terus turun hingga Sabtu sore. Saya tengah berada di Kampung Muara, Desa Andir, Kelurahan Balai Endah tepatnya. Saat ini ketinggian air masih tetap tinggi, hanya turun sekitaran 10 cm dari pagi hari. Dan saat ini pun hujan sudah turun lagi dan akan diperkirakan nanti malam naik. Kondisi saat ini listrik mati dan warga di sini sudah sebagian mulai mengungsi. Dan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah makanan siap. Saji, air mineral dan juga mungkin mie instan. Petugas dari Badan Penanggulangan Benjana Daerah BPBD dan TNI mengutamakan kaum ibu, bayi, manula, dan orang sakit untuk dievakuasi terlebih dahulu menggunakan perahu karet. Luapan sungai Citarum telah merendam kawasan Balai Endah sejak Jumat malam, menenggelamkan ribuan rumah dan sejumlah akses jalan di Kabupaten Bandung. Terima kasih sudah menonton!